Pakistan mulai memperketat penjagaan di sejumlah lokasi jelang pemilihan umum yang akan berlangsung awal Februari mendatang. Sejumlah anggota militer disiagakan di pusat kota dengan dibekali persenjataan yang lengkap. Pemerintah Pakistan mulai memperketat penjagaan di sejumlah lokasi jelang pemilihan umum yang akan berlangsung pada awal Februari mendatang. Bahkan kantor pemilihan umum Pakistan mulai dijaga oleh anggota kepolisian dan militer dengan dibekali persenjataan lengkap. Upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya demonstrasi akibat ketidakpuasan salah satu peserta pemilu. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Pakistan telah merilis daftar nama kandidat yang akan bersaing mendapatkan kursi pada pemilu mendatang. Namun, rilis tersebut ditunda seiring permasalahan hukum yang tengah melibatkan salah satu peserta pemilu. Pemilu kali ini akan menjadi pemilu yang sangat kompetitif dengan tokoh-tokoh politik terkemuka dari berbagai partai. Daftar itu pun kini ditempel di papan pengumuman di kantor Komisi Pemilihan Umum Regional. Pemilu di Pakistan sendiri rencananya akan digelar pada awal Februari atau kurang dari dua pekan ke depan. Nusantara TV melaporkan. Terima kasih.